Terkadang di mode autofocus, kamera memfokuskan area yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi solusinya kita menggunakan mode manual focus untuk mendapatkan fokus yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi masalahnya di mode manual focus, kita sering kesulitan mencari titik fokus. Misalnya kalau kita sudah lihat gambar di kamera sudah fokus, setelah dipoto, eh hasilnya malang ngeblur. Nah jadi disini saya akan menunjukkan satu teknologi, satu fitur yang bisa membantu kita mempermudah mencari titik fokus. Fitur ini adalah picking fokus. Jadi fitur ini membantu mempermudah dan mempercepat kita menentukan titik fokus saat kamera berada di mode manual focus. Fitur picking fokus ada di kamera DSLR, ada di kamera mirrorless, dan ada di beberapa kamera smartphone. Misalnya di smartphone Xiaomi Pocophone atau di Samsung Galaxy Note 9. Nah buat teman-teman yang ingin tahu lebih seputar picking fokus di smartphone, kalian bisa klik link di sini atau klik link yang ada di deskripsi. Cara kerja fitur picking fokus seperti ini. Saat kita mengatur fokus secara manual di kamera, akan muncul high-light warna merah seperti ini untuk area yang fokus. Seperti ini hasilnya fokus foto ada di objek. Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana sih cara mengaktifkan fitur picking fokus di kamera. Ini saya pakai kamera mirrorless Canon EOS M3. Kalau teman-teman pakai kamera lain, cara settingnya kurang lebih sama. Caranya buka menu, lalu cari MF atau manual focus picking setting. Klik, kemudian pickingnya kita on atau nyalakan. Kemudian kita bisa setting levelnya mau low atau high. Level ini untuk kekuatan high-lightnya. Kemudian warna high-light juga bisa diganti. Klik, pilihannya kalau di Canon ada merah, kuning, dan biru. Saya pakai yang merah saja. Sekarang kita coba mengatur fokus secara manual dibantu dengan fitur picking fokus. Oke, sekarang kita coba fokuskan ke mask-lilik. Kita putar manual fokusnya. Nah, sampai high-lightnya menyelimuti mask-lilik sekelilingnya ini. Kan udah kata di merah-merahnya, berarti dia sudah fokus. Coba kita foto ya. Nah, seperti ini hasilnya. Fokus foto ada di mask-lilik ya. Oke, kalau misalnya kita putar lagi sampai backgroundnya fokus. Ini backgroundnya yang fokus. Oke, sip. Ini hasilnya kalau high-light ada di background. Jadi, backgroundnya yang fokus. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang picking fokus. Jadi, fitur ini sangat membantu saya untuk memastikan fokus foto. Sudah nggak perlu lama-lama lagi nih ngeker-ngeker mencari fokus. Sekarang bisa lebih cepat karena ada picking fokus. Oke, mungkin sekian dulu info yang bisa aku share kali ini tentang picking fokus. Semoga infonya bermanfaat buat teman-teman. Dan selamat mencoba. Like kalau kalian suka video ini. Dan komen aja kalau misalnya ada pertanyaan atau mau sharing seputar picking fokus. Dan bantu share ke social media kalian supaya teman-teman yang lain juga tahu info di video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe supaya teman-teman tahu kalau saya upload video baru. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.